hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu sakit mati jumpa lagi dengan menggalu teman blog kali ini kita ke sebuah tempat misterius jadi tempat ini seperti kayak yang di film-film ini asli ya terbentuk secara alami jadi masih jadi misteri karena tempatnya juga tempat misterius seperti apa Mari kita seperti ini saudara-saudara ya jadi kita lihat di sini ada batu tapi anehnya ini seperti jamur tuh ada fenomena batu seperti jamur Hai jadi kalau kita lihat juga kayak jamur terus kayak manu-manuan seperti itu kayak bentuknya itu ya kayak kelamin laki-laki kayak burung-burungan manu-manuan seperti itu terus towingi jadi kita lihat batu-batunya seperti ini saudara-saudara ini batu asli ya batu bukan ini bukan buatan manusia tapi asli batu terus ini juga ada batu seperti ini ya kalau kita perhatikan ini ini adalah mata mata-mata ada mata ya di luar nalar saudara-saudara jadi tempat ini berada di daerah dekat pantai utara ya ini di dekat pantai utara di ikut gresik di daerah yang gresik di pantai utara jadi konon ini konon dulunya di dasar laut, tapi kalau kita lihat seperti kayu bisa juga ini asli jamur bisa juga ya mungkin ini adalah jamur reksasa, kita lihat disana ada sapi ada sapi padahal itu sapi loh bayangkan loh ini kan sapi mungkin ini asli jamur, karena dari segi bentuk pokoknya mirip jamur tapi mungkin ini fosil jamur tapi sudah menjadi fosil mungkin membatulah jamur membatu batunya seperti ini saudara-saudara, kalau kita lihat secara dekat ini kan istilahnya identik dengan pegunungan kendeng yang asli di dasar laut jadi kalau ada yang bilang ini durunya di dasar laut ya masuk akal saudara-saudara karena kalau kita lihat seperti itu loh, seperti apa jenis pohon fosil pohon reksasa jadi seperti kayak pohon tapi sebetulnya bentuknya asli kayak 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 ayat kayak pohon fosil pohon reksasa usia ini kalau pohon ya usianya sudah ratusan tahun bisa juga ribuan tahun saudara-saudara terima kasih terima kasih saya jauh ya jadi kita tidak bisa membandingkan ukurannya kalau uang ini padahal ini gaudi loh kayak uwit asli ada dua yang tau winggi terus di sebelah sana saya umetkan kamera ya saya putar bisa juga seperti rumah kayak umah saudara-saudara tuh ini bentuknya ini loh ini sangat ajaib sekali batunya kayak ular kalau kita perhatikan kayak batu ular melingkar lingkaran ular terus ini juga seperti kayak kepala ular ini seperti kayak yang di luar negeri di luar-luar mungkin ini usianya sudah ratusan tahun loh itu teman saya segitu ya teman saya loh segitu loh perhatikan ini sangin gede ini tuh disana ada rekan saya kalau gak percaya bahwa ini asli real mungkin sebagian orang ini dikira editan bukan saudara-saudara ini asli tuh disitu ada teman saya tuh ada teman saya disana ya istilah ini saya itu lampu tidak bisa berkata-kata bahwa disini setempat oh wapi setempat di luar negeri saya sangat seneng sekali ya saya sangat nggeumun sekali oh wapi disini juga seperti piring terbang nah ini mungkin piring terbang mungkin ini adalah zaman dulu mungkin loh ini adalah stasiun piring terbang mungkin jadi tempat zaman dulu ini ya tempat alien-alien mendaratkan piring terbangnya terus ini mungkin piring terbangnya sudah lama sudah rosak jadi ini piring terbang wiskak kanggu mungkin loh ya mungkin ini adalah piring terbang terbang kali kalau kita lihat seperti piring terbang piring terbang di hutan ini di dekat pantai utara di pegunungan pantai utara sudah-sudah ada yang bilang ini di dulunya di dasar laut seperti itu coba saya akan mendekat ke tempat lain ini katanya kalau pagi atau sur itu warnanya berubah nggak tahu berubah seperti apa tuh mungkin ini batu penis reksasa mungkin loh itu teman saya ya kalau nggak percaya dikira ini kecil di edit itu asli teman saya loh teman saya itu sekecil itu wadah ini gaudi batu nih kok bisa bunter-bunter nah seperti ini ya ini asli mungkin jamur saudara-saudara mungkin ini jamur usianya sudah ratusan tahun kemungkinan jamur yang sudah usianya ratusan tahun loh seperti ini ya asli kayak jamur ya mungkin ini fosil jamur jadi jenis batunya seperti kayak apa ini gores-goresan seperti ini loh ini batunya merentul merentul seperti ini loh kayak bekas ini anu mungkin ini fosil mungkin ini soalnya ini loh batunya bolong-bolong seperti ini kalau kita lihat ya seperti fosil 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 atau fosil apa ya mungkin ini terbentuk ratusan tahun yang lalu bisa juga ini alien pokoknya jadi saya sangat go moon sekali ini benar-benar suatu fenomena yang di luar narar narar terus kalau kita lihat dari jauh itu ya seperti kayak rumah rumah-rumah uang jaman bihan ya rumah-rumah uang pek mong anu ya orang pedalaman mungkin juga rumah orang pedalaman tuh kalau kita lihat seperti ini ini loh mau sing sing api sekali ya terus wakaya kayak fosil kura-kura batu kura-kura itu banyak sekali ya baterai saya habis terus terus seperti fosil kayu terus di luar nurur tidak bisa ngomong jadi mari kita analisa bersama kira-kira ini apa ini apa ini apa ini seperti ini sehingga ini ya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati